ya pemirsa saya sedang melihat-lihat aneka gorengan dan juga minuman segar yang akan saya beli sebagai santapan untuk berbuka puasa nanti saya akan mengajak anda berbincang bersama salah satu penjual makanan disini selamat suara ibu ibu Marlina jual apa aja ibu? saya lagi bantuin teman, karena teman tercapek untuk di belakang baik sekali ya membantu teman jual apa aja ibu? ibu? jual apa aja? tempe, bangwan, eksel pecah ya sudah mudes ya ibu ya alhamdulillah karena semakin ramai ibu ya ini es jeruknya, es jeruk asli ibu ya, jeruk peras asli berapa harga per gelasnya? 5 ribu ya 5 ribu? 10 ribu oh 10 ribu, baik kalau begitu saya pesan satu ibu ya sambil menunggu di peras pemirsa ini saya juga akan menunjukkan kepada anda ini ada aneka gorengan, ada bakwan dan juga jagung yang dapat anda beli untuk berbuka puasa nanti ada pun bazar disini pemirsa digelar sampai tanggal 10 Mei 2021 nanti namun tetap ingat harus tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan dalam ngabuburit dan juga dalam berburu takjil untuk berbuka puasa nah sebelum saya berjalan-jalan lebih jauh lagi saya punya informasi untuk anda pemirsa terkait Masjid Anawir di Pekojan Jakarta Barat yang hingga saat ini masih berdiri kokoh dimana setiap pilar bangunannya mengandung filosofi ajaran Islam seperti apa keunikan Masjid Anawir berikut libutannya Masjid Jami Anawir Pekojan merupakan masjid tertua dan terluas di kawasan Jakarta Barat yaitu sebesar 2000 meter persegi ada dua versi siapa yang mendirikan masjid yang dibangun pada tahun 1761 ini salah satu versi menceritakan pewakafnya merupakan syarifah babah kecil yang makamnya berada di area masjid sementara versi lainnya mengatakan pewakafnya yaitu Habib Abdullah bin Hussein Alaidrus diperkirakan perbedaan versi karena pewakafnya berusaha menyembunyikan amal mendirikan masjid yang dilakukan arsitektur Masjid Jami Anawir mengandung filosofi ajaran Islam diantaranya yaitu pilar masjid yang berjumlah 33 yang melambangkan jumlah bacaan tasbih dan tahmid jumlah pintu yang ada di seluruh bagian masjid juga memiliki arti pintu utama di selatan berjumlah 4 melambangkan jumlah sahabat nabi di pintu timur terdapat 5 buah yang berarti sholat 5 waktu di pintu barat terdapat 6 buah berarti rukun iman dan di utara berjumlah 5 buah yang berarti rukun islam itu semua pintu-pintu melambangkan yang memang ada berkaitan di dalam syariat Islam seperti pintu utama yang ada di sebelah selatan itu adalah melambangkan 4 hulafah urashidin karena memang berjumlah 4 buah dan 1 daripada di pintu itu diperkecil karena memang di masa Khalifah Sayyidina Ali hanya singkat waktu yang beliau pimpin saat itu masih banyak lagi bagian masjid yang juga masih terjaga keasliannya yakni meneram masjid yang konon pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadikan tempat persembunyian para pejuang dari kejaran tentara Belanda Masjid Jami Anawir ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah bagi kaum muslimin saja melainkan bangunan dengan arsitektur kolonial Belanda ini juga merupakan ikon kebudayaan bagi masyarakat Arab Betawi sejak masa silam dari Jakarta, Ety Juwita Sari, Pandu Prio Aji, Ainyus, melaporkan ya Pemirsa saya sudah mendapatkan es jeruk peras asli dan juga keju mozzarella yang berbalut coklat untuk santapan saya saat berbuka puasa nanti tapi waktu Maghrib masih beberapa menit lagi saya ingin mengajak Anda berjalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah tepatnya di Bazar Murah Ramadan nah rupanya Pemirsa disini tidak hanya menjual aneka kuliner saja tapi juga ada beberapa pedagang yang menjual kebutuhan sandang seperti pakaian, tas, sepatu, dan masih banyak lagi disini tersedia baju anak-anak, kemudian baju orang dewasa dan juga baju muslim yang dapat Anda beli sambil berbelanja takjil untuk berbuka puasa nanti nah selain pakaian dan juga aneka minuman serta makanan Anda juga bisa menikmati hiburan murah meriah karena disini ada pentas musik yang juga ditampilkan oleh panitia ada pun Pemirsa yang menjadi peserta Bazar Murah Ramadan tahun ini yang merupakan para pelaku UMKM di kawasan Jakarta Timur nah selain berburu takjil untuk berbuka puasa di Taman Mini Indonesia Indah Anda juga bisa sambil ngabuburit sembari berolahraga sore sambil menunggu waktu berbuka puasa tapi disini pengelola Taman Mini Indonesia Indah tentunya mewajibkan para pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat pengunjung sebelum masuk ke pintu gerbang TMII dicek suhu tubuhnya kemudian juga wajib menggunakan masker menjaga jarak aman selama di dalam kawasan Taman Mini Indonesia Indah dan juga harus rajin mencuci tangan demi keamanan dan kenyamanan pengunjung selama ngabuburit di Taman Mini Indonesia Indah nah Pemirsa disini juga masih banyak ini stand-stand lainnya yang berjualan dari pukul 3 sore hingga pukul 7 malam sambil menunggu waktu berbuka puasa Anda bisa berkeliling-keliling dan juga berbelanja mungkin untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri nanti nah Pemirsa saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama pengunjung disini selamat sore Ibu selamat sore Ibu dan Ibu siapa? Ibu Rizka Ibu Rizka dari mana Bu? dari PLN Kramajati datang sini dengan siapa saja Bu? sama teman oke sudah berlanja apa aja Bu? baru kebagian es oh sudah keburu habis Bu ya kan ramai sekali baik terima kasih Ibu tetap jaga protokol kesehatan Bu ya nah Abraham dan Pemirsa ini itu dia tadi jalan-jalan saya ngabuburit saya di Taman Mini Indonesia Indah selanjutnya saya kembalikan ke Anda di studio ya terima kasih Syafati Suryo menarik juga itu es jeruk yang di tangan ya dan ada juga kudapan lain disana yang bisa diburu oleh Anda Pemirsa sebagai alternatif untuk berbuka puasa informasi dari Syafah menutup jumpa kita di AINU sore hari ini terima kasih atas kebersamaan Anda saya Abraham Silaban pamit turun diri sampai jumpa selamat menikmati